sebesar 8,7 miliar. Bulan Juni 2014, Saudara MRB menerima uang dari Saudara WLW sebesar 2,5 miliar dalam bentuk ATM atas nama WIW. Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle di lingkungan Badan Sar, Nasional, atau Basarnas periode 2012 hingga 2018. Ketiga tersangka tersebut adalah Max Lulan Boseke, Sestama Basarnas periode 2009 hingga 2015 sekaligus kuasa penggunaan anggaran Anjar Solistiono, Pejabat Pembuat Komitmen, sekaligus Kasubdit, Pengawakan dan Perbekalan Direkturat Sarana dan Prasarana Basarnas periode 2013 hingga 2014 serta William Widarta, Direktur CVD 5 Mandiri. Penahanan ini dilakukan setelah pemeriksaan Preslasa 25 Juni 2024. Menurut PLH Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Hayu, para tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK terhitung sejak 25 Juni 2024 hingga 14 Juli 2024. Kasus ini berawal pada November 2013 saat Basarnas mengajukan rencana kerja anggaran dan kementerian berdasarkan rencana strategis Basarnas 2010 hingga 2014, termasuk pengadaan truk angkut personel senilai 47,6 miliar rupiah dan Rescue Carrier Vehicle senilai 48,75 miliar rupiah. Max Rolan diduga mengarahkan pemenang tender kepada perusahaan yang dikendalikan William Widarta yaitu PT Trikarya Abadi Prima. Pada Januari 2012, PPK Anjar Solistiono menyusun harga perkiraan sendiri menggunakan data dari pegawai William yang melanggar ketentuan perpres pemerintah. Pada Februari 2012, perusahaan William memenangkan tender dengan cara yang diduga bersekongkol dan manipulatif. PT Trikarya Abadi Prima kemudian menerima uang muka 8,5 miliar rupiah untuk truk 4WD dan 8,7 miliar untuk Rescue Carrier Vehicle. Menurut audit BPKB, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 20,4 miliar rupiah sebesar 8,7 miliar. Bulan Juni 2014, Saudara MRB menerima uang dari Saudara WLW sebesar 2,5 miliar dalam bentuk ATM atas nama WIW. Jadi yang di bukan uang cash sudah diisi dulu ATM-nya diserahkan. Seperti itu. Dan slip tarik tunai yang telah ditandatangin oleh Saudara WIW. Jadi slipnya sudah di tarik tunai sudah di ini tinggal dicairkan. Saudara MRB menggunakan uang dari Saudara WLW sebesar 2,5 miliar tersebut untuk membeli ikan hias dan belanja kebutuhan pribadi lainnya. Jadi kita sudah reks, sudah susuri bahwa uang yang ada di ATM dan yang ada di slip tadi, slip narikan yang sudah tinggal mencairkan, itu kemudian ditarik dan dibelikan kepada kebutuhan-kebutuhan pribadinya termasuk ikan hias. Hal ini tidak sesuai dengan selamat menikmati.